Halo teman-teman, selamat datang di Pencipta Genius. Selamat datang di permainan Pencipta Genius. Permainan pertama hari ini adalah berlangganan menyalakan notifikasi. Siapapun yang gagal melakukannya akan dieliminasi. Ayo main subscribe dan aktifkan notifikasinya. Pertama, kita perlu sekalian senek kesukaanku. Rasanya enak banget. Setelah kita menghabiskan semuanya, kita harus membersihkannya. Karena sang penjaga tidak suka hal-hal yang kotor. Kita harus hati-hati. Dengan cutter, potong bagian atas kaleng pringles menggunakan bagian bawah garis kuning sebagai panduan. Keluarkan panggaris dan dengan kekuatan bersulap, tarik ballpoint itu ke dekatmu. Lalu lepas tutupnya dengan gigimu agar terlihat keren. Atau seperti anjing sirkus. Setelah menandai bagian tengah dengan tanda silang buat lubang kecil dengan bantuan bor. Ambil mata bor yang kita butuhkan. Letakkan di tempatnya dan bor tanda di kaleng. Hati-hati, jangan sampai merusak kalengnya atau kamu akan tersingkir. Kamu paham kan? Seperti adegan permen dalgona. Aku suka sekali dengan acara dari Korea itu. Panaskan paku sampai hitam pekat. Lalu tusuk tutup plastiknya menggunakan dasar kaleng sebagai alasnya. Biarkan bagian ini beristirahat sejenak. Dan kita lanjutkan dengan permesinan dari permainan menyenangkan ini. Jadi tolong bersabar. Karena meskipun idenya masih sama, aku harus bilang bahwa sistem untuk permainan ini lumayan susah. Apakah kamu siap? Potong kabel dan hubungkan masing-masing ke pin pada motor yang dimasukkan ke dalam kaleng. Sisikan kaleng dan ambil kotak perkakas, di mana kita seharusnya memiliki mata bor seperti yang kamu lihat di layar. Tutup kotak dan disingkirkan lagi. Masukkan mata bor untuk membuat lubang di salah satu sisi kaleng. Melalui lubang ini, masukkan kedua kabel dari motor. Aku harus memberitahu kamu bahwa salah satu aturannya adalah dilanggar berbicara dengan polisi. Tapi mobil mereka mungkin berguna untuk kita. Setelah membuka mobil polisi dan membuat sambungan yang sesuai, oleskan lem super di dalam wadah untuk menempelkan papan elektronik dan baterai. Dengan cara ini, boneka jahat kita bisa berbalik kapanpun dia mau. Ngomong-ngomong, kita perlu membuatnya. Dan untuk itu, kita membutuhkan printer 3D yang murah dan mudah diakses. Mungkin harganya beberapa juta rupiah. Pertama, kita akan membuat kepala terpisah dari dasarnya. Kemudian, kita akan membuat semua bagian tubuh lainnya seperti kaki dan lengan. Kumpulkan semua bagian di satu tempat dan keluarkan alat plukismu. Karena kita akan membuat boneka mengerikan ini menjadi sebuah karya seni. Mari kita mulai dengan warna orangnya wortel. Untuk bagian gaun, pastikan catnya masuk ke semua celah pakaian. Lanjutkan dengan kuning keju dan seterusnya dengan warna lainnya. Apakah aku sudah bilang bahwa saat aku masih kuliah, aku adalah bagian dari klub seni untuk waktu yang lama. Seni menjadi salah satu dari banyak bakatku. Aku melukis banyak hal untuk pertunjukan dan pameran sekolah. Tapi para guru selalu memaraiku karena terlalu banyak bicara atau karena aku basic. Dan membuat mereka salah melukis. Hai Bu Ariel, lihat aku, aku ada di Youtube. Kita berselesai merakit semua bagian dari boneka monster ini. Oleskan lem ke kakinya dan tempelkan ke tutup kaleng. Lihat, dia bergerak. Ambil dua jarum suntik mini dan lepaskan penyangganya. Kemudian buat dua lubang satu di atas yang lainnya dengan bor kecil. Pasang kawat melalui setiap lubang di kedua jarum suntik. Dengan katar yang tajam, potong dari bagian lebih penyanggan. Ambil boneka gemas tadi dan buat beberapa potongan berbentuk silang di sisi kaleng. Untuk memasukkan kedua penyangga yang akan berfungsi sebagai peluncur untuk pemain yang tereliminasi. Dan tutup lubangnya seperti sedang menyumbat toilet. Ujung peluru busa ini akan membantu kita mengeliminasi pemain. Potong bagian biru dan sisakan potongan karet jingga. Dan tempel pada jarum suntik dengan memasukkannya ke dalam bagian ujung. Gulung badan peluru kita dengan busa berwarna pilihanmu. Pakai ini untuk peluncurkan perangkat. Terlihat mematikan bukan? Sekarang mari kita merakit dasar mainan kecil kita. Untuk ini kita perlu memotong kardus persegi besar panjang yang akan kita ukur dengan bantuan alas potong kita. Buat sambungan antara kabel dari boneka kecil ini ke penyalur listrik. Ambil dua klip baterai dan hubungkan seperti yang ditunjukkan di layar. Ambil beberapa saklar yang telah dibuat sambungannya dan sambungkan ujung yang longgar ke kabel berlebih dari kedua penyalur listrik. Agar tidak berantakan, rekatkan semua bagian di tempatnya dan pasang baterainya. Sungguh rangkaian listrik ini yang indah. Ini adalah penemuan terbaikku. Aku sangat senang. Berikan aku tisu. Berikan parfum ke dalam anak panah dan pasang kembali. Ini bukan salah satu penemuanku jika tidak menggunakan stick es krim. Gunakan pensil dan penggaris untuk menandai tongkat pada 5 dan 10 cm. Dan potong dengan gunting. Kita juga membutuhkan lebih banyak tutup botol soda atau lebih baik tutup botol air putih untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, buah liburan natal akan datang dan pasti berat badan kita akan bertabu banyak. Dengan jangka, gambar beberapa lingkaran di piring plastik. Potong dua lingkaran dengan sempurna dengan gunting. Rasanya adalah membalik potongan plastik saat kamu memotong. Lihat betapa indah lingkarannya. Rekatkan satu lingkaran ke setiap sisi tutup. Lalu buat lubang di tengah setiap sisi menggunakan busa solder yang sangat panas. Bagian ini akan menjadi roda gigi yang menggerakkan sistem sabuk. Bor lubang di kedua stik es krim untuk memasukkan stik yang lebih tipis ke dalamnya. Ikuti dengan roda gigi dan satu stik es krim lagi. Agar tidak terlepas, oleskan lem panas pada tongkat yang menonjol untuk membuat batas. Potong sisi tongkat dengan tang dan ambil beberapa tutup botol lagi. Yang akan kita tusuk dan pasang dengan dua lingkaran plastik lagi. Masukkan motor mainan melalui lubang dan kencangan poros di bagian dalam dengan lem super. Oleskan lem lagi ke bagian pinggir dan tempelkan pada bagian plastik lainnya. Bor lubang stik es krim lain dan letakkan stik yang lebih kecil. Kemudian selesaikan dengan menjaganya dengan lem. Semua ini harus ditempelkan mengikut tiki struktur, karena tampaknya semua ini tidak akan berfungsi. Setelah menempelkan satu potongan sejajar, tempelkan potongan kayu tipis secara vertikal ke motor. Diikuti dengan potongan kayu horizontal. Sisanya akan disatukan dengan kehebatan sulap pencipta jenius. Seperti kamarmu yang berantakal dan tiba-tiba rapi karena teriakan ibumu. Kecuali di sini tidak ada teriakan sama sekali. Untuk membuat sabuk, potong beberapa karet gelang dan ikat bersama-sama untuk mengungatkannya. Pemasangannya sangat mudah. Tinggal pasang ke kedua roda gigi yang berputar. Setelah semuanya terpasang, mulailah mempersenjatai seluruh sistem pergerakan untuk setiap pemain dengan baterai, kabel, dan tombol. Sambungan di sini, di sana, lalu baterai. Dan waktunya untuk uji kualitas. Bahkan izinyur Harvard harus wujud kepada aku. Untuk memastikan tidak ada yang terlepas dari tempatnya, rekatkan semua ke dasar karton dengan lem super. Mari kita tutup perangkat dan cetak kertas hijau yang akan kita jadikan rumput. Gunting semua gambar dan dengan lem, lembelkan pada selembar karton yang ukurannya sama dengan alasnya. Magnet kecil ini akan memindahkan boneka. Dengan bantuan solotip, pasang magnet ke karet gelang. Agar pemain bisa bergerak, mari buat tiga alas karton berbentuk lingkaran dan rekatkan magnetnya. Agar mirip dengan acaranya, aku mau warnain semuanya dengan warna hijau. Lihat pergerakannya, bahkan atlet lari pun tidak bisa bergerak sempat itu. Buat lekukan pada penutup kardus agar boneka jahat itu dapat berputar dengan mudah. Cetak gambar pemandangan pedesaan seperti yang kita lihat saat kita meninggalkan kota. Pasang latarnya dan uji apakah semuanya berfungsi tanpa masalah. Dan gunting buat tiga lubang untuk sekelar dan semuanya sudah selesai. Tapi jika kamu ingin memberikan sentuhan khusus, kamu dapat memberikan nama setiap tombol dan buat penjaga yang aneh dari acara tersebut. Hmm, aku benar-benar berpikir topeng mereka mewakili tombol dari Playstation. Sekarang permainan udang akan dimulai. Eh, ini kan permainan cumi-cumi. Dengerannya mirip ya. Kita memiliki seorang pemuda polos, seorang lelaki tua yang baik hati dan seorang gadis yang agak gesit. Pemain nomor dua tersingkir. Kasian, dia masih sangat muda. Kamu bisa menantang temanmu dan siapapun yang menang diberikan makanan gratis. Tapi siapapun yang kalah di sisi lain bisa dihukum dengan tantangan yang memalukan. Maka kamu bermain? Ini adalah penemuan hari ini. Lihat channelku jika kamu ingin mempelajari cara membuat penemuan yang lebih menakjubkan dan sederhana. Juga berikut adalah dua video tentang penemuan yang lebih hebat. Dan di sini kamu dapat berlangganan channelku agar tidak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih banyak telah bergabung denganku dalam video tutorial ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.